Tuh kan, langsung menghilang dia Dalam tolnya tiba-tiba keluar dong Permisi Oke, ketemu lagi dengan Encik disini Nah, Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Bioskop Simulator Teman-teman ya Encik disini menggunakan yaitu Bioskop Simulator versi 2.1.2 Teman-teman ya Jadi di konten kali ini Encik akan kasih tau kalian mengenai Asterix mendapatkan film The Snail Dari seseorang di toilet game Bioskop Simulator Teman-teman ya Apakah benar ada Asterix ini? Buat teman-teman yang udah penasaran Apakah benar ada atau tidaknya film The Snail ini Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan Like, Comment, dan Subscribe dahulu Sudah Terima kasih banyak Langsung aja kita masuk ke game Bioskop Simulatornya Let's go Oke teman-teman ya Kita udah masuk yaitu di game Bioskop Simulator seperti ini Kita akan kasih tau kalian bagaimana cara mendapatkan film The Snail Dari seseorang di toilet saat malam hari atau waktu tidur Pastikan ya itu teman-teman ya Untuk di step yang pertama ini Waktu in-game kalian itu sudah menjadi waktu tidur Ini kan masih waktu kerja Kalian harus rubah menjadi waktu tidur dulu teman-teman ya Kalau gitu kita tidur dulu Bang apakah bisa bang pakai cara tidur paksa bang? Apakah kita harus kerja dulu sampai malam hari biar muncul? Jadi kita coba disini kita coba paksa tidur teman-teman ya Nah disini udah waktu tidur atau waktu malam hari ya Untuk di step yang pertama ini ya teman-teman ya Langsung aja kalau gitu Kalau udah waktu tidur atau waktu malam seperti ini Lanjut yaitu di step yang kedua Kalian ke Bioskop kalian dulu seperti ini Terus kalian selalu cek di bagian toilet kalian saat waktu tidur atau malam hari teman-teman ya Karena kita ingin bertemu dengan seseorang yang ada di toilet ini Langsung aja disini kita cek ya Untuk di step yang kedua ini Apakah ada atau tidak disini Tuh kita lihat disini Nah kalau muncul langsung seperti ini Tapi posisinya itu cuma disitu Berarti ini kita belum mendapatkan Yaitu film Desenelnya teman-teman ya Selalu cek toilet kalian saat waktu tidur atau malam hari Nanti akan muncul seperti ini ya Untuk di step yang kedua ini Jadi langsung aja di step kedua ini Kalau muncul seperti ini kalian interaksi aja Tapi ini belum dikasih filmnya teman-teman ya Ini kita cuma interaksi aja Dan kita akan dipindahin di studio 3 Atau di depannya dari dapur kita ini teman-teman ya Jadi disini teman-teman ya kita menggunakan cara paksa Untuk tidur ya menjadi malam hari atau waktu tidur langsung aja Nah disini kita udah tidur menjadi waktu kerja Kita tidur sekali lagi ya Karena di hari kedua ini saat waktu tidur atau waktu malam Nah disini sudah berubah menjadi waktu malam teman-teman ya Atau waktu tidur seperti ini Kita sudah perlu besok hari ya Ini udah esok hari dan saat ini udah malam hari juga teman-teman ya Kita cek keesokan harinya Kita cek di toilet kita Apakah ada seseorang ya Kita cek Tuh Masih ada disitu kan Kalau disini sih harusnya Kita coba ya Harusnya nomor 6 ini 1, 2, 3, 4 Ini masih keempat nih Kita coba interaksi lagi Kita cuma dipindahin aja ya Tuh Kita dua kali dipindahin Berarti dua kali dipindahin dengan posisi yang berbeda Oh gue tau nih Jadi awalnya kan posisi yang kedua Terus seseorang itu pindah ke toilet yang ketiga Ya kan Terus sekarang tadi ini Toilet keempat teman-teman ya Jadi berpindah gitu Sampai ke enam ya Kita cek lagi disini Oh gak ada lagi Kita coba tidur lagi teman-teman ya Kalau gitu Kita tidur lagi Oh caranya gitu toh Berarti kita perlu tidur Bangun Tidur bangun Kita tidur dulu teman-teman ya Untuk menjadi malam hari lagi ya Di esokan harinya Nah disini kita udah tidur Untuk menjadi waktu malam Atau waktu tidur teman-teman ya Disini hari ketiga Langsung aja kita cek Harusnya Perpindahan toilet seseorang ini Menjadi di nomor lima teman-teman ya Langsung aja Kalau gitu Kita cek lagi ya Untuk di hari ketiga ini Saat malam hari Kita sudah di bioskop kita Langsung aja Kalau gitu Kita lari Untuk mengecek di toilet kita Harusnya dia muncul lagi nih Tuh Dia berganti posisi tuh Satu Dua Tiga Empat Dan lima nih Tuh Ya kan Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi posisinya dia berubah-berubah Kemarin kedua Terus ketiga Terus tadi keempat Sekarang kelima Langsung aja kita interaksi Terus kita dipindahkan lagi Tuh Kita dipindahkan di depannya Si lambat Waduh Ada apa ini Kocak sekali nih Ada apa ini Duh Kenapa kita dipindahkan terlalu jauh Bukan di dalam bioskop kita Malah di depan si lambat Kalau gitu kita lanjut Untuk hari keempat ya Saat malam hari Kalau nggak waktu tidur teman-teman ya Jadi kita tidur dulu ya Untuk menjadi hari keempat Saat malam hari Nah Kita sudah tidur teman-teman ya Dan ini sudah menjadi Yaitu Malam hari Atau waktu tidur Langsung aja Kalau gitu Seperti ini teman-teman ya Kita menuju ke bioskop kita Untuk waktu tidur Atau malam hari Keempat ya Ini hari keempat teman-teman ya Langsung aja kita cek lagi Ke toilet kita Kemarin itu posisi Seseorang tersebut itu Berada di toilet nomor lima Harusnya hari ini Dia berpindah ke toilet nomor enam Langsung aja kita cek disini Tuh kan Berpindah lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh Dari lima ke enam Sekarang nih Harusnya kalau toiletnya udah ke enam Seperti ini Kita akan dikasih film The Smile Dan disinilah kita akan diajak bicara Oleh seseorang ini teman-teman ya Kalau sudah berada di posisi toilet ke enam Seperti ini Kalian interaksi Dan kalian akan diajak ngobrol ya Untuk disep selanjutnya ini Langsung aja Kalau gitu Tuh kan Langsung menghilang dia Dalam toilet tiba-tiba keluar dong Permisi Iya Ini siapa ini Apakah Anda sudah berumur 17 tahun Sudah Atau belum Sudah Kalau kita jawab belum Kenapa Aneh dong Kita bilang sudah aja gimana Sudah Hmm Baiklah Badan sekarang Masih nyaman Berikutnya Badan anda Waduh Kita dikasih film The Smile Teman-teman ya Mantap sekali Langsung aja kita ambil disini Kita berhasil ya Dapet film The Smile ini Kalau kita jawab belum Kenapa ya Jadi gak apa-apa deh Kalau gitu Langsung aja Kalau gitu teman-teman ya Disini Kita Kita disini akan cek teman-teman ya Kira-kira film The Smile ini Speknya seperti apa sih Bintangnya berapa Kita coba teman-teman ya Kita cek di bagian ganti film Ternyata tadi tidak ada teman-teman ya Kita perlu reload dulu Biar muncul Ternyata bintangnya itu 3 Ini horror Dewasa 17 tahun ke atas Profitnya 32 The Smile teman-teman ya Langsung aja disini ya Ada udahan ya Seperti ini untuk speknya Sekarang kita akan coba putar ya Putarnya kita di rumah aja Menggunakan player DVD Yang kita udah beli teman-teman ya Karena kalau di bioskop itu Nanti tayangan untuk yang terakhir itu Kepotong Jadi kita perlu player DVD aja Oke Langsung aja kalau gitu Kita ke rumah kita dulu ya Untuk memutar ya Apalagi di malam hari seperti ini Cocok banget kita Untuk memutar film The Smile ini Langsung aja kita lihat Kira-kira tentang apa sih film The Smile itu Kita putar dulu seperti ini Pilih filmnya ya The Smile Ini dia Langsung aja kita pilih Kita lihat bareng-bareng teman-teman ya Disini ya Oke Kita akan melihat ya Disini Hup Dah Fokus aja seperti ini Disini kita melihat Oh Dia waktu itu mencalonkan diri Apakah ini adalah Salah satu wali kota Yang ada di kota Bioskop simulator ini teman-teman ya Gimana menurut kalian Apakah ini adalah wali kotanya Kita coba Lihat lagi disini Oh Saat dia menerangkan Ternyata udah diserang oleh Sisi putnakal yang ada di KSS itu Teman-teman ya Dia terserang oleh Virus-virus ini lagi Begitu tuh Dia berubah mukanya Raut wajahnya terus berubah Dari dia ngejelasin awal Terus dia ternyata Kerasukan The Snow Atau siput itu tadi Yang jahat itu tadi Nah sekarang dia berubah tuh Mukanya berubah tuh Terus kita lihat lagi disini Tamat Gitu doang Oh seperti itu Jadi dia intinya kesurupan doang Gitu teman-teman ya Oke teman-teman ya Jadi seperti itu Untuk film The Snow Kalau kalian penasaran Tayangannya bagaimana Seperti itu tadi ya Oke Jadi seperti itu Mengenai konten kali ini ya Dimana konten ini Menjelaskan bagaimana Cara mendapatkan Yaitu film The Snow Di game bioskop simulator Teman-teman ya Kalian bisa cek di deskripsi Konten ini untuk detail caranya Bagaimana dan urutannya Bagaimana step-stepnya Untuk mendapatkan film The Snow Ini Jika menurut teman-teman Konten ini sangat bermanfaat Dan informatif buat teman-teman Kalian jangan lupa Untuk selalu ditinggalkan Like, Comment, Subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan babes semuanya Terima kasih banyak Hmm Anak sekali ya Kalau gitu ya Kenapa ada Sejaan di bioskop simulator Apakah virus ini menyebar? Kita cek bagian CCTV dulu Apakah hantu anomali ini Juga terkena virus Dan ternyata muncul Nggak tuh si dia Yaudah lah Kita coba interaksi aja Kalau gitu teman-teman Kita akan dikasih Yaitu CCTV simulator Seperti ini Terus kita akan kabur aja Kalau gitu dari bioskop horror ini Teman-teman Kita kabur aja Kita udah diteror Dua hantu atau seseorang itu